Hai, apa kabar? Ya, jadi di video kali ini saya tuh mau unboxing satu buah smartphone yang udah saya tunggu-tunggu banget sebagai pencinta sebuah handphone compact. Jadi ini tidak hanya handphone compact ya, tapi ini juga adalah handphone flagship yang compact yang mana sekarang tuh jarang banget kayaknya bisa ditemui handphone-handphone yang ukurannya di bawah 6 inch. Ya, kalian udah bisa tebak lah ya kira-kira kalau handphone di bawah 6 inch itu handphone apa? Jadi handphone ini tuh adalah si Zenfone 9. Ya, ini Zenfone 9, tapi ini posisinya kan belum resmi ya di Indonesia, karena kalau nungguin ASUS Indonesia masukin tuh biasanya suka lama banget, suka telat si ROG 6 aja belum ada masuk sampai sekarang. Nah, jadi saya tuh titip belanja, titip beli si Zenfone 9 ini di belanjabos.com. Jadi belanjabos.com itu adalah jasa titip online dari luar negeri. Kalian bisa beli apa aja sama belanja bos. Jadi, nggak mesti handphone doang, nggak mesti gadget doang. Kalian bisa titip apapun sama mereka. Nah, kebetulan kalian bisa dapetin promo, itu ada potongan senilai 200 ribu, itu menggunakan kode voucher yang kalian bisa pakai. Kode vouchernya yang seperti ini, nanti kalian bisa pakai aja di websitenya si belanjabos.com. Nanti kalian bisa pakai kode tersebut, dan langsung akan dapat potongan senilai 200 ribu. Jadi, nggak mesti beli Zenfone 9. Kalian mau beli handphone apapun, atau apapun yang dari luar negeri, kalian bisa langsung pakai voucher dari saya. Dan ini terbatas, hanya ada sekitar 20 voucher aja, dan juga itu terbatas sampai tanggal 23 September. So, jangan sampai ketinggalan, langsung cepat aja pakai kode vouchernya yang ini. Oke, sekarang kita langsung aja fokus balik ke si Zenfone 9 ini, dan langsung aja kita bakal unboxing. Let's go! Oke, ini dia tadi, belanjabos.com. Just tip online dari luar negeri sekarang semudah. Ini, siap belanja lagi, Bos? Oke, siap dong. Jadi, langsung aja nanti kalian bisa pakai kode vouchernya. Oke, kita langsung buka aja ya. Oke, ini dia kotaknya agak ini ya, agak silau. Coba saya coba, buka dulu. Plastiknya, agak mantul. Nah, ini dia untuk si Zenfone 9-nya. Untuk yang saya beli, ini yang warna putih ya. Warna putih varian yang 8128. Mana ya? Ya, ini 8128. Ini kalau di belanja Bos itu sekitar 14 jutaan gitu. Nanti kalian untuk make sure-nya, lihat aja link si dari, apa namanya, belanjabos.com-nya ada di kolom deskripsi di bawah. Dan dari kotaknya ini masih tebel. Harusnya kelengkapannya masih sangat lengkap. Uh, kecil banget ya. Kecil, kecil banget. Oke, ini untuk yang di dalamnya. Ini ada Sintry Ejectbar ya, untuk pertama. Lalu ada casing. Uh, casingnya cakep nih. Ya, casingnya seperti ini. Ini warnanya nggak pure putih ya. Jadi kayak lebih ke broken white gitu. Terus dia di sini ada tulisan 09. Cuman karena warna putih itu nggak terlalu kelihatan ya. Terus dia kasih, ini agak tinggi. Kalian bisa lihat. Kasih bump di atas ini, supaya si itunya nggak terlalu lecet ya kameranya. Terus di bagian sini ada tulisan Asus Zenfone. Tapi lagi-lagi ini nggak kelihatan. Tapi kalau dipegang gini, ini lumayan kecil sih. Lumayan ya, nggak kecil banget. Karena ukurannya itu di 5,9 inch. Uh, handphonenya ternyata, meskipun kecil, handphonenya ternyata cukup berat. Oke, kita lihat lagi isi paket dalemnya. Ada kabel data USB-C to USB-C. Ya, USB-C to USB-C. Dan satu lagi charger. Ternyata chargernya juga masih ada. Untuk chargernya ini, Watt-nya ada di 20V 1,5A. Jadi 30W. Sesuai dengan kapasitas dari si smartphone-nya. Di 30W. Saya rapihin terlebih dahulu ya. Nah, ini dia untuk handphonenya. Seperti yang saya bilang, ini feel-nya berasa flagship banget sih. Jadi meskipun dia kecil gitu, tapi ini feel-nya berat banget. Kerasa ini beratnya. Untuk bagian belakangnya, uh, gokil. Ini saya pikir, dia si ini itu nggak akan setebel ini. Ternyata ini tebel banget. Ini kamera paling tebel yang pernah saya temui. Serius, ini kameranya tuh tebel banget. Terus, untuk bagian belakang, ini bahannya sih plastik ya. Plastik dan mengingatkan saya sama OnePlus One. Ya, ya, OnePlus One. Yang mana dia itu punya warna atau punya model, ininya tuh sandstone gitu ya. Jadi, ini tuh mirip banget sih, apa namanya, teksturnya dengan si OnePlus One itu. Terus, untuk di sisi kanan, dia ada tombol power. Lalu, di sini volume up, ada volume down. Di bawah ada port USB, speaker, sama SIM tray. Kita lihat ya untuk SIM tray-nya. Ya, untuk SIM tray-nya ini dual SIM. Di sini satu, di baliknya satu. Ada dual SIM, tanpa ada microSD. Emang nanggung sih, 128 untuk sebuah flagship. Tapi ya, nggak ada lagi pilihan. Soalnya budgetnya ada di segitu doang. Nah, dia untuk yang sebelah sisi kiri, dia hanya ada garis antena doang. Di atas ada jack audio 3,5mm dan juga sebuah microphone. Ya, ini untuk bagian depannya udah bisa kelihatan sebenarnya ini punya, apa? Yang cukup tebel ya. Bezel atas bawahnya ini cukup tebel. Oke, ini udah saya nyalain sambil nanti saya setting-setting terlebih dahulu dan pasang casing-nya. Ya, untuk casing-nya sih seperti ini sangat fit ya tentunya ya. Dan jadinya sebenarnya ini nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil ya. Karena dia bezel-nya itu lumayan tebel. Di bagian atas sama bawahnya itu lumayan tebel. Oke, ini saya setting-setting terlebih dahulu ya. Oke, jadi ini udah masuk di home screen-nya. Sekarang kita pertama kali coba adalah untuk fingerprint scannernya. Untuk fingerprint scannernya dia ada di sisi samping, bukan di under display. Ini bakal banyak yang nyinyirin pasti nih. Ah, masa harga belasan juta fingerprint-nya di samping bang? Sebenarnya mau di samping, kayak mau under display, kayak menurut saya itu nggak ada masalah. Yang penting cepat, akurat, sama aman. Oke, sekarang kita coba dulu ya. Satu, dua, tiga. Ya, ini lumayan cepat ya. Bukan lumayan, cepat malah. Satu, dua, tiga. Nah, ini cepat banget. Kalian bisa lihat sendiri. Dan untuk perbandingan ukurannya, ini kebetulan saya ada iPhone SE 2020. Ya, lebih kurang sih seukuran. Masih lebih gede dikit. Tapi nggak terlalu signifikan perbedaannya. Tapi untuk ketebalan ini jauh banget bedanya. Bisa dilihat ya. Ini tipis banget. Sementara ini tebal banget. Tebal-nya itu tidak hanya ada di frame-nya, tapi dia juga ada tonjolan lagi di bagian belakangnya sini. Oke, untuk pertama, saya bakal ngomongin dulu si kamera belakangnya. Jadi kamera belakangnya dia di sini ada dua. 50MP sama 12MP. 50MP ini kamera utama. Dan yang ini 12MP itu kamera ultrawide. Kamera ultrawide-nya dia pakai sensor Sony IMX363. Ini sensor jadul ya. Semenjak Google Pixel 3, kalau nggak salah saya, dia udah pakai 363. Tapi sebenarnya mau jadul juga nggak masalah. Yang penting hasilnya oke. Dan untuk kamera utamanya, dia pakai Sony IMX766 ya. Ini kalau nggak salah saya, itu adalah sensor flagship. Dan kenapa dia tebal banget? Tebal-nya sampai segininya. Karena dia ada gimbal di dalamnya. Gimbal-nya itu 6-axis stabilizer. Jadi harusnya, untuk rekaman videonya ini bakal stabil banget. Ini tuh kayak mirip di handphone-nya Vivo ya. Ada gimbal di dalamnya. Sementara untuk kamera depannya, dia satu aja. Ukurannya itu standar di 12MP. Nah, ini kalau kalian lihat ya, kalau saya udah masuk ke layar yang agak cerah, ini tuh bezel-nya tuh tebal banget, parah. Kalian bisa lihat ya, ini tebal banget bezel atas, bezel bawahnya tuh tebal. Ya, ini handphone bisa dibilang ya nggak terlalu kekinian lah ya. Sayangnya ini kalau pinggirannya saya warna putih. Jadi kelihatan gitu si bezel-nya tuh tebal banget. Kalau hitam mungkin bakal agak tersamarkan ya. Sekarang kita masuk ke, ini dulu deh kita lihat untuk setting. Dari 128GB sih yang saya beli, ini dia dapet space sisanya berapa ya. Nah, ini untuk storage-nya kepake 26GB. Ini lumayan besar. Kenapa saya bilang lumayan besar? Karena sebenarnya OS-nya itu mirip dengan stok Android banget. Kalian bisa lihat ini Android 12-nya itu kayak stok banget lah, murni banget. Tapi dia ngambil 26GB itu lumayan gede ya. Ini dia pake Zen UI. Ya, ini dia pake Zen UI Android 12. Terus sekarang sih dia update-nya di Security Patch bulan April. Untuk baterainya tuh cukup kecil, di 4300 mAh. Tapi saya sih sebenarnya nggak terlalu memusingkan. Karena disini kita lihat, jadi dia disini pake Snapdragon 8 plus Gen 1. Ini tuh chipset paling kenceng dari Android yang ada saat ini. Tapi dia punya efisiensi yang sangat bagus. Kalian bisa lihat sendiri, dia disini ada ARM Cortex-X2, ada 1, terus dia ada 3 Cortex-A710. Ini yang paling kenceng ya. Dan tetap ada yang efisiennya. Di A510-nya dia ada 4. Terus fabrikasinya juga udah kecil di 4nm. Lalu untuk display-nya, display-nya itu nggak terlalu gimana-gimana. 120Hz. Terus juga layarnya ini pake AMOLED. Dan juga untuk resolusinya ada di Full HD. Jadi sebenarnya untuk ini itu nggak terlalu gimana-gimana ya. Dan untuk baterai, seperti yang saya bilang tadi, dia dipake 4300 mAh. Jadi ya bisa dibilang ini ukurannya cukup kecil ya baterainya. Tapi sekali lagi, saya nggak terlalu khawatir meskipun kecil, karena basic-nya ini adalah Snapdragon 8 plus Gen 1 yang mana itu efisiensinya tuh bagus banget. Nanti saya bakal bahas di video review lengkapnya. Lanjut ya untuk UI kamera. Kalian nanti sambil saya kasih sampel-sampel fotonya. Kalian bisa lihat disini untuk si sampel kameranya. Jadi untuk UI kameranya ini tuh basic banget ya standar. Jadi untuk geser-geser menunya ada di bagian bawah. Nggak ada sesuatu yang berbeda. Dan menunya juga nggak terlalu banyak ya menu tambahan lainnya. Disini ada slow-mo, timelapse, video, foto, portrait, panel, dan lain-lainnya. Oke, saya coba ambil beberapa sampel foto dari Zenfone A9 ini. Nanti kalian bisa komen aja hasil fotonya bagus apa nggak. Dan untuk lengkapnya pasti nanti ada di video review. Oke, jadi ya itu tadi sekilas unboxing dari Asus Zenfone 9 untuk kali ini. Dan buat kalian yang mungkin penasaran ingin tahu dari Zenfone 9 ini lebih lengkapnya. Ada pertanyaan yang ingin kalian titipkan. Kalian bisa tulis aja di kolom komentar. Nanti siapa tahu bisa saya masukin ke dalam video review lengkap dari Asus Zenfone 9 ini. Oke, segini dulu ya untuk video kali ini. Sekali lagi kalau kalian yang mau belanja atau beli Asus Zenfone 9 ini. Atau ya barang-barang yang lain. Kalian bisa langsung aja titip di belanjabos.com. Karena mereka itu adalah just tip online luar negeri. Yang sangat amat dan juga sangat terpercaya. Oke, segini dulu ya. Terima kasih buat yang belum nonton. Silahkan like dan share video ini. Jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan di pamit sampai jumpa di video berikutnya. Yo, bye-bye. Terima kasih.